Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati rapat terbatas pagi hari ini kita akan bahas persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri Lebaran 2019 tahun ini. Meskipun ini sudah kita bicarakan mungkin dua kali sebelum ini. Dan ini adalah rapat yang sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya, tapi saya ingin tahun ini persiapannya lebih detail dan semakin baik, terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan. Manajemen lapangan harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi dari pusat maupun di daerah. Yang pertama, yang berkaitan dengan ketersediaan dan stabilitas harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat, betul-betul harus terus kita jaga. Yang kedua, berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dan moda transportasi, terutama yang berada di jalur-jalur mudik, termasuk kecukupan dari stok BPM di sepanjang jalur mudik tersebut. Dan kita bersyukur saat ini jalan tol Transjawa juga sudah tersambung dari Merak sampai Propolinggo, ini akan sangat membantu. dan juga di Sumatera atau Trans Sumatera juga beberapa ruas dari Bako ini mungkin sampai Palembang juga sudah tersambung, sehingga ini juga akan memperlancar arus mudik antar wilayah di Kepulauan Sumatera. Nah, dan terakhir saya minta Polri TNI untuk terus bersinergi melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan terhadap potensi, setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, sehingga Mati Islam bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang, dengan aman dan nyaman. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih telah menonton!